Toman kanak-kanak atau TK Tunas Tapin melaksanakan perpisahan peserta didik kelompok B yang berusia 5-6 tahun yang berjumlah 45 orang, laki-laki 17 orang, dan perempuan 28 orang. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendukung peserta didik yang sudah lulus dapat melanjutkan kejenjang berikutnya. TK Tunas Tapin juga selalu berupaya agar pendidikan yang diberikan akan membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang cerdas dan berahlak mulia. Diinformasikan, pentas seni dimeriahkan oleh anak-anak TK Tunas Tapin yang menampilkan beberapa kebolehannya dengan riang seperti rudat, menari, fashion show, dan bermain alat musik tradisional. Fuiwin Handayani sebagai kepala TK Tunas Tapin menyampaikan harapannya semoga para orang tua senantiasa selalu membimbing anak-anaknya baik di sekolah maupun di luar sekolah karena pendidikan anak-anak bisa dilakukan di mana saja. Harapannya partisipasi orang tua juga untuk membantu membimbing anak-anaknya baik di sekolah maupun di rumah, tidak hanya di sekolah saja pendidikan ini juga di rumah dan masyarakat. Bukan anak-anak lebih mendapatkan hasil belajar yang optimal. Menjadikan anak-anak yang beriman bertakwa dan berahlak mulia, yang mandiri, kreatif, dan benaral kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tarmiji sebagai Ketua Komite TK Tunas Tapin menyambut dengan baik dilaksanakannya kegiatan kali ini. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari Dewan Guru dan Wali Murid yang sudah bekerja sama menggelar acara pada kali ini. Harapannya semoga TK Tunas Tapin dapat semakin maju dalam mengelola proses pendidikan kepada para peserta didik. Alhamdulillah acara Profil Santik Tunas Tapin pada hari ini berjalan dengan lancar dan meriah. Kami dari Komite Sekolah beserta Wali Murid mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi kepada seluruh Dewan Guru dan Wali Murid. Terima kasih atas kerjasama seluruh panitia pelaksana tanpa adanya kalian semua. Mungkin tidak akan bisa terlaksana acara pada profil santai hari ini. Harap ke depannya semoga TK Tunas Tapin lebih baik lagi, lebih maju dan dalam mengelola proses pendidikan untuk anak-anak kita. Dan mungkin di tahun yang akan datang pengurus GU bisa dapat berhadir dalam acara perpisahan anak-anak TK Tunas Tapin.